hai hai oke guys kita bakal membahas patch note di tanggal 24 Januari ya jadi banyak banget perubahan di patch note kali ini yang paling gede ku perubahannya ada di map mapnya lebih HD terus settingan ganti semua profil juga ganti semua jadi kalian yang baru update pasti masih bingung setting setting aku saranin buat kalian yang belum update mending di uninstall dulu habis itu di install ulang soalnya kalau kalian langsung update itu bakal nemuin bug di fitur replay ada ada fitur baru nih fitur replay akhirnya setelah AVG 18 tahun Yes akhirnya OV mengeluarkan fitur replay tapi kalau kalian langsung update resikonya fitur replay ini kadang ngebab jadi ku saranin kalian uninstall terus install ulang ya Oke nomor satu arena peningkatan tampilan kejelasan arena nah ini yang gue bahas tadi jadi mapnya bakal lebih HD HD kami bikin penyampaian informasi terkait ada pemanggil daftar meskipun tersebut sehingga kami menambahkan notifikasi badan membantu pemainannya jadi berbeda sih yang ini Oke jadi sekarang kalau ada daft layer nge-push bakal ada nih slayer land pusing nah ini jadi ada notifnya pas nakanya muncul dan mau nge-push di lain mana tuh bakal luar notif notifikasi layar battle saat ada pemain yang membunuh infinite slayer atau Dark Lord Slayer atau saat unik netral ini dibanggil ke arena karena ada notifikasi yang muncul di sebelah kanan Oke nomor dua notifikasi di peta mini kami mendesain ulang ikon Dark Slayer dan infinite Slayer di peta dan menambahkan rute rute serangan baru untuk Dark Slayer hmm jadi kemungkinan besar ini ya Dark Slayer lot itu enggak enggak selalu muncul di mid harusnya sih kalau ini menambahkan rute serangan baru untuk Dark Slayer nih ikonnya diganti ya nomor tiga peningkatan kualitas ikon peta lagi nggak terlalu penting nah gini dong diganti ya bisanya soal aku kadang bingung cohabisal dimana Dark Slayer dimana agak mirip kalau gini aku udah ngerti sekarang ada peningkatan selalu selalu menyuruh di peta balist balistai 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 dan megakrip membawa ancaman lebih besar terhadap tower dibanding terbiasa kami membuat ikon yang lebih besar untuk mereka agar mudah tidak dikenali oleh pemain Oh ini 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 jadi kalau kalian mau nge-clear usahain yang bunder gede di clear dulu ya guys ya kalau grip-grip kecil ini yang kecil-kecil ini tower nggak begitu sakit tapi gerobak ini gerobak Pak Haji somat ini sakit banget ketawa jadi kalian harus clear ini misalkan warnanya deket-deket kalian kelirai gerobaknya doang gripnya biarin yang penting nomor satu gerobak mesti di clear dulu keras soalnya dia keras sakit ke tower peningkatan logik serangan tower kami menerapkan penangkatan tampilan target bidikan dan serang tower khususnya lingkar peringatan garis bidikan dan tembakan tampilan hero yang baru juga akan muncul saat mereka dibidik tower kami harap hal ini dapat membantu pemain membedakan target yang sedang diserang tower Oke peningkatan tampilan panel info buff kami mendesain ulang tampilan panel informasi buff agar nampak lebih intuitif dan lebih akurat dalam menampilkan info penting the skill cooldown by 20% every second Oh oke ini nggak terlalu penting ya guys ya peningkatan tampilan bar HP grip hutan hmm oke sekarang HPnya lebih jelas ya dan berbat darah 20.000 barnya ada berapa 123456 tuh gimana hitungan Oh ini enggak full ada delapan 20.000 dibagi delapan berapa guys yes 28 seperti satu barnya segitu ya bagi air kiri keributan biasa tengah dragon tengah dragon kiri keributan biasa yang ini 2000 2000 berapa kalau 10.000 1234 tapi satu barnya berapa nggak nggak nyampe 2001 750 apa kanan slayer kanan slayer 123456 lagi nggak akurat kayaknya coba ambilan adaptif bar HP saat ada di ujung layar tower dan terhadap nah ini nih biasanya nih kalau yang suka ngambil objektif sambil geser-geser map kan kalian bingung kan panisnya darahnya tinggal beberapa kan nggak kelihatan nah sekarang enak jadi kalian meskipun geser map nah darahnya ini ngikut-ngikut di layar kalian nih ngebantu banget ngebantu banget nih oke peningkatan kualitas tampilan arena peningkatan tampilan cahaya dan bayangan pengaturan kualitas maksimal wah yang yang lama yang mana atas belum penyesuaian bahwa setelah penyesuaian hmm 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 ya meningkat dikit peningkatan akurasi tampilan model untuk dua kualitas tampilan menengah tiga kualitas tampilan tinggi eh aku nggak nggak berbegitu penting ya sih yang ini insal aku mainnya rata-kanan terus sombong amat penghapusan disrup saat mengucap selamat jalan pada teman lama yang telah menimani kita selama lima tahun tower adalah unit terpenting di Horizon Valley misi kami adalah menyajikan dinamika battle dan kontes tower yang sulit ditepat namun keberadaan disrup nyatanya jadi penghalang walau kami pun menyadari bahwa disrup mampu memberikan kedalaman strategi dan keseruan dalam permainan enggak enggak mampu saya talent gak penting dan bahkan menerapkan bahwa penyesuaian terkait talent tersebut namun pada akhirnya kami menyimpulkan bahwa sudah saatnya meniadakannya karena fungsi yang dimiliki disrup tak seharusnya jadi mekanisme yang mudah dijangkau bener disrup terlalu OP kalau menurutku aku nggak pernah pakai itu disrup oke disrup dah dihapus guys ya nah diganti talent baru talentnya in enviable enviable talent sepuh lambangnya orang nyembah mengurangi damage musuh sekitar 20% dan meningkatkan reduksi DM kamu sebesar 20% dalam kartu dalam dalam apa semuanya dalam kata lain ini ini kan DMC musuh dikurangi 20% terus DMC redaksimu ditingkatkan 20% otomatis iki musuhnya misalkan demiknya 1000 dikurangi 20% 1000 20 persennya seribu itu 800 mukul kamu defenmu ditambah 20% 800 dikurangi 20% lagi di mungkin cuman sekitaran 600 sekali masanya 600 atau 20% dari 800 intinya ini nambah nambah keras 40% intinya intinya nambah keras 40% DMC musuh di sekitar ya jadi ke area sih kalau dia ngomong DMC musuh sekitar berarti enviable ini area enviable ini kayaknya cocok buat Laurier Hayate weh hero-hero yang biasa di lingkaran situ cocok banget kayaknya enviable ini selama 4 detik efek ini tidak bertumpu cooldown 90 detik kalau efeknya enggak bertumpu berarti otomatis dalam satu tim itu cuman boleh satu inviable kecuali kalian komunikasinya bagus kayak eh aku talent sebu dulu nih tunggu 4 detik habis itu talent sebumu cooldown si temenmu pada detik kemudian temenmu gantian aku gantian aku aku talent sepuntar lawannya nyembah rame-rame Oke tapi kalau kalian main solo enviable ini lebih baik cuman satu ya dalam satu tim kuali yaitu kalian mabar sama-sama enviable dipakainya bisa gantian kayak simponi of skill jadi ganti-gantian bisa nah enviable 2 Oke lanjut penyusiaan penyesuaian frostbite frostbite ini upgrade-an dari panis jadi kalau kalian nge-jungle hitam awal kan kukri itu namanya masih panis tapi setelah kalian beli hitam jungle namanya diganti sama frostbite saat menghadapi kredudan sebagai jungler seringkali rasanya frostbite menghantam hero musuh walau kita berjad menghabisi creep wah bener untuk mengurangi dampak negatif akibat fenomena tersebut maka kami memberikan efek baru untuk frostbite frostbite baru memiliki efek yang sama saat menghantam hero kecuali bangunan Oke jadi bisa dibilang ini efek-efek prospectnya area ya jadi misalkan kalian lagi ngecatel dikangguin orang atau kalian mau ambil objektif ada orang kalian enggak usah arahin panisnya jadi ntar panisnya pasti ke-creep sama ke hero jadi langsung kena dua-duanya menurutku gitu kubu baca kalau salah maaf ya ntar kita coba langsung penyesuaian hitam soul river saat ini hitam dan rune telah mampu menjadi seorang bagi pemain untuk menimbulkan damage dalam berbagi bentuk alhasil ada sejumlah skill haras yang awalnya masih berimbang menjadi terlalu kuat kami ingin meniadakan faktor yang menimbulkan damage berlebihan wow soul river debuff ya kicabunya ya bonus damage dari 5% jadi 8% tapi magic damage ya soul river ini bonus remake-nya bisa kalian dapetin kalau kalian pakenya hero melee kalau kalian pakenya hero jarak jauh kayak indis bio pasif ini pasif 2 ini ini nggak bakal dapat jadi cuman bisa di unlock kalau kalian pakai hero melee nah kalian balak pakai Rorke pun nggak bisa karena Rorke hitungannya dia hero jarak jauh hero range cooldown 25 detik jadi 20 detik oke lanjut rank breaker reduksi physical defense dari rank breaker terasa agak terlalu kuat di fase mid dan early game benar sehingga kami menerapkan sedikit pengurangan oke rank breaker di nerf ya guys ya dari Armor Piece 88 sampai 200 ikut jadi 50 sampai 190 nah ini kalau kalian memasuki fase mid game late game nggak nggak terlalu berasa nerf nya cuman kurang 10 tapi di early nya ikut kerasa banget dari 88 itu jadi 50 kepotong 33 di rank breaker nggak sekuat dulu ya early nya cuman untuk di late game nya mending aku ganti murah masa mending aku ganti murah masa cok kalau begitu orang-orang bikin rank breaker ikut tujuannya biar bisa bonyokin di early biar bisa ngekill di early kalau early nya di nerf lumayan parah nih Armor Piece nya 88 jadi 50 kenapa nggak beli setengah yang itu apa senamanya habis itu bikin item lain terus baru dijadiin murah masa kenapa harus pakai rank breaker kalau early nya lumayan busur oke lanjut penyesuaian run hellfire latar desain alasan pertama kami melakukan hellfire adalah fungsi yang terbilang berlebih dibanding rune minor lainnya dan alasan berikutnya adalah adanya pengurangan faktor damage pada sejumlah hero make penerapan Rebalance Rebalance Arena meningkatkan mekanisme pengejar ketinggalan oke kami pikir mekanisme versi sebelumnya terlalu satu arah karena hanya melihat sisi timana yang memilih gold lebih kecil mekanisme terbaru akan menilai beragama spek untuk menentukan timana yang benar-benar di atas angin yang akan membuat mekanisme ini lebih rumit dan membuatnya beradaptasi dengan dinamika harus yang value yang senantiasa berupa hadiah kilah akan ditentukan oleh beragama spek seperti kill assist tower yang dihancurkan dan kill creep hutan epic hmm jadi ini kalau kalian lagi behind ya kalian lagi behind intinya ya kok omongin intinya intinya comebacknya bakal lebih gampang daripada patch yang kemarin jadi kalian lebih gampang comeback lebih gampang di comeback jadi kita diharuskan untuk mainnya rapi guys lebih rapi lebih berhati-hati karena kalau kalian killnya banyak bunuh tower banyak terus nge-creep hutannya juga banyak kalian kena kill terus yang miskin ini yang semula miskin nge-kill kalian dia langsung jadi kaya dapet goldnya banyak nah kalian yang udah di atas angin yang udah nge-kill banyak yang goldnya udah lebih-lebih yang udah full item nge-kill yang kroco-kroco yang udah matinya banyak gak pernah ngapa-ngapain itu goldnya juga dikit jadi lebih dihati-hati mekanisme pencegah sudden death pada tower kedua di fase mid and late game jika ada tim yang sudah di atas angin sepanjang permainan dan kalah teamfight satu kali saja maka seringkali tim tersebut akan terkena push hingga tower dekat markas bener situasi sudden death seperti ini memberi tekanan berlebih pada tim kami harap penyusuan ini akan meminimalisir terjadinya situasi tersebut seraya tetap memberi ruang pertahanan yang lebih baik bagi tim yang tertinggal pusat tower kawan tir 2 hancur maka creep musuh sekitar akan terkena seluruh sebesar 80% selama 10 detik oke ini masuk akal nah kita langsung ke peningkatan gameplay arena peningkatan respon hit sudah lama kami tidak memodifikasi teks popup damage saat ini tampilan terfokus dekat unik yang terkena hit saatnya menerapkan modifikasi lain popup damage akan melompat searah arah serangan yang akan membuat dampak hit semakin terasa dan menjaga munculnya terlalu banyak popup di sisi karakter yang terkena hit oke peningkatan kualitas bar hp hmm bar hp akan bergetar saat hero terkena banyak damage dan animasi serta warna bar hp akan nampak lebih jelas saat hp berkurang oke peningkatan aspek kontrol peningkatan aspek gangguan channeling selama ini ada sejumlah challenger yang memberitahu kami bahwa jika mereka lupa melepas analog kiri saat mengaktifkan skill misal ultimate crack skill 2 key dan lain-lain yang perlu channeling waktu yang cukup lama lebih dari satu detik maka terkadang skill tersebut akan battle aktif yang berdampak negatif pada pengalaman bermain challenger aku gak pernah ngalamin sini gak pernah ngalamin ini maksudnya kalau kalian lagi kayak ulti diaocan ulti crack yang bener-bener harus diem analog gak dilepas terus tiba-tiba ke cancel gitu aku gak pernah ngalamin tapi mungkin orang lain ngalamin ya jadi buktilah lalu update kami memberikan mekanisme interupsi sejumlah silah yang memulakan channeling kini saat channeling challenger harus mengangkat jari dan menyerap analog kiri lagi untuk membatalkan channeling dan mulai bergerak jika tak melakukannya maka channeling akan terus berjalan hingga skill wah ini aku gak setuju aku jombol ku ini gak pernah lepas dari layar jombol kiri analog ini kayaknya aku harus adaptasi sih oke nah ini fitur replay ya peningkatan kualitas sistem 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 baru fitur video playback replay oke tema khusus untuk ranked season oke moment ini aku gak pernah pakai fitur replay aku juga gak pernah pakai tapi untuk kebanyakan orang mungkin ini sangat ngebantu ya yang suka ini montek-montek bikin video kayak Zata snack video Florentino tiktok macem-macem berguna itu peningkatan pengaturan peningkatan tampilan lokasi tombol dalam permainan oke ini udah dari lama kan ya peningkatan kualitas pengaturan fps khusus beberapa perangkat nah ini yang diganti ini jadi sekarang ada pengaturan 3 fps ya 30 fps 45 fps sama 60 fps low medium high aku dapat info ntar bakal keluar lagi settingan diatasnya high case ultra sama gak tau satu lagi aku gak tau namanya jadi ntar bakal kebuka 90 fps sama 120 fps gogi penyesuaian kualitas tampilan default semua perangkat oke gak usah upgrade lain profil hero nah profil hero nya ini kalau menurutku makin jelek lebih bagus yang lama cuman kita tunggu aja mungkin next update bakal di nanti lagi ya sekarang profil hero nya jelek gak bisa pamer skin gak bisa pamer jumlah hero gak bisa pamer eh windrate bisa gak ya gak tau udah lupa gak bisa pamer seal percuma nge-push conqueror kalau seal nya gak dikasih lihat system in game smart tactical communication nja untuk meningkatkan efesiensi komunikasi taktis di arena kami ingin menggunakan metode deteksi situasi dan interaksi yang lebih bersahabat yang akan mempermudah pemain tuh wiiuhh cancok panjang cok bacet langsung aja kesimpulan belajar skill di level 1 secara otomatis menambilkan info skill yang dipelajari pemain di level 1 musuh mencapai level 4 sebuah tombol akan muncul saat sistem mendeteksi hero musuh yang mencapai level 4 Oke, membantu sangat Buat tombol muncul saat HP atau mana tipis Atau saat pemain keluar dari pertanggungan Atau melakukan recall Peningkatan kualitas kejelasan Sistem informasi hero Gak terlalu penting ya Pengurutan hero berdasarkan jumlah dimainkan Oke Peningkatan layar chat Update kali ini banyak banget Optimisasinya Upgrade komponen AOV Moment Oke Baru fitur Share Ranker Oke, fitur rekomendasi team Peningkatan fitur pembelian hero otomatis Saat kehabisan waktu Oke G-design baru Pas seleksi apa nih Saat ada hero yang dipilih dari awal Maka sistem hanya akan memilihkan Hero tersebut jika gilirannya sudah tiba Namun sistem tidak akan mengkonfirmasinya secara otomatis Oke, 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 oke Sangat membantu Jadi kalau kalian Misalkan request Nggak diambilin Terus tiba giliran kalian buat nge-pick Pasti langsung nge-lock ke hero itu Cuman detikannya tetap jalan Jadi nggak langsung auto-lock Biasanya kan Misalkan ya aku streaming ya Aku request Request sambilin Megangga Ters Agak diambilin nih Aku tinggal pipis lama Biasanya kalau Kalau udah giliran nge-pick Nge-pick Kan Randomnya hero yang paling sering kita pakekan Kalau sekarang nggak Meskipun nggak diambilin temen Pas giliran kita ke-pick Si kursor hero-nya Ini langsung nge-lock ke yang kalian request tadi Ters Jadi kalau misalkan waktunya habis Yang berarti kalian dapetnya hero itu Tapi nggak tau lagi Kalau hero-nya di-pick musuh Atau di-ban Mungkin jadinya kalian Dapet hero yang paling sering kalian pake Mungkin Oke, kita langsung ini ya Masuk ke dalam Buff Nerf hero Penyusuan hero balance Peningkatan pengalaman gameplay Timing The Star Wars Twins Langsung aja skill 1 Timing Bonus physical Magic D.F. Defense Saat aktifasi 60 ditambah 36 per level Jadi kalau kalian pake skill 1-nya Itu timingnya jadi lebih keras ya Ultimate Being a pro Radius efektif 6 Jadi 8 meter Jadi area kalian ulti Timing itu lebih Lebih luas Pengurangan durasi animasi Selepas aktifasi skill 07 detik Sama 0,1 Jadi ke 0,4 detik Jadi kalian mencet skillnya Bakal lebih cepat Jadi animasinya dipercepat Otomatis Kalau kalian ngeluarin skill Itu langsung Sep Nggak pake Nggak pake begini Langsung keluar Oke, lumayan Ormar The Frenzy Langsung ya Pasif Detergen Golden internal Dihapus Namun peluang aktifasi Diberkecil Jadi pasifnya itu Dihapus Pasif ormar Kalau kalian nggak tau Itu kalau misalkan Mukul-mukul-mukul Ntar tiba-tiba kesetun Nah itu pasifnya Kayaknya sih Skill 1 Cooldown dari 8-6 detik Jadi 7-5 detik Berkurang 1 detik ya Namun skill ini Gini masuk cooldown Saya menggunakan normal attack Oke Durasi normal attack Berpenguat 4 detik Jadi 3 detik Durasi hempasan 0,5 detik Jadi 0,75 detik Jadi setunya lebih lama Garak terjangan 4,5 meter Jadi 5 meter Namun dengan pengurangan Kecepatan Oh jarak terjangan Itu yang skill 2 Itu ya Jaraknya lebih Panjang Tapi waktu kalian Ngedash Atau ngeblink itu Speednya Diper Diperlanin Diperlanin dikit Biaya mana 65 ditambah 5 per level Jadi 40 Nah ini Ini paling penting Buat ormar nih Kenapa jarang User ormar Karena mana Terlalu bocor Sekarang Biaya mana Dikurangin Dari 65 Jadi cuma 40 Dikurangin 25 Lumayan Skill 2 Swagger Slow 50% Jadi scaling Kalau kalian Ngeliat tanda ini Jangan Jangan bingung Kalau 50% Terus ada Tanda panah Jadi 30 Per 50 Ini artinya Ini bakal scaling Misalkan kalian Skill 2 nya Baru level 1 Berarti slow nya Yang ini Kalau level Tengah Tengah Berarti slow Kalian Sekitar Tengah Sini 40 Kalau skill 2 Moe mentok Slow nya 50% Berarti Kehitungannya Dinerf Kalau ini 50% Fix ini Berarti Kalian mulai Level 1 Sampai Ntar level Mentok Slow nya 50% Tetap Tapi Cooldown nya Di buff Cooldown nya Jari 6 detik Jadi 5 detik Stuck Stuck Fighting Spirit Kini akan bertambah Saat menghantap Crypt dan Crypt Nah Kalian bisa Nyari Stuckan Di Crypt Atau Di Crypt Hutan Stuckan Skill 2 nya Yang 1 2 3 Stuckan Warna Merah Nah Kalian bisa Nyari Dulu Jadi Sebelum Perang Kalian Nyari Setakan Dulu Di Crypt Terus Ngeblink Ulti Cing 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 Iku Murad Bang Bukan Ya Maksudnya Di Satu Cetas Nah Ini Mananya Juga Dikurang Dari 55 Jadi 30 Dipotong 25 Sama Berarti Ormar Sekarang Mungkin Bisa Dipakai Mananya Irit Terus Lebih Banyak Di Buff Nya Daripada Dinerf Cuman Ini Doang Dinerf Tidak Masalah Ultimate Walking Tall Slow 50 Nah Sama Ini Sama Yang Gue Jelasin Di Atas Slownya Jadi Scaling Lanjut Ke Ten The Legendary Monas Latar Disset Gak Usah Dibaca Pasif Royal Power Baru Ini Pasif Baru Ya Ten Menerima Bonus Normal Atek Saat Mengaktifkan Skill Serangan Yang Memiliki Radius Lebih Jauh Dan Menimbulkan Bonus Physical Damage Sebesar 6% Dari HP Maksimal Apakah Ini Waktunya Tani Jungle Atau Tani Diss Skill 1 Valiant Charge Proteksi Dari Gangguan Dihilangkan Jadi Skill Terganggu Satu Makan 5 Makan Dikembalkan Nampain Akan Tetap Tempat Oke Jadi Sekarang Skill Satunya Itu Bisa Dicancel Iki Mirip Sama Skill Satu Malok Jadi Kalau Dicancel Cooldown Itu Misalkan Cooldown Awal 10 Detik Kalian Skill 1 Cooldown 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 Kalau Misalkan Kalian Ngeskill Berat Berhasil Cooldown 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 Detik Tersebut Tapi Kalau Kalian Dicancel Skillnya Kan Nggak Keluar Nah Cooldown Ngediscon 50% Guys Jadi Cuman Kurang Setengah Jika 3,5 Meter Buset Dalam Banget Oh Nggak Masih Jauh Dapat Melewati Dinding Gokil Berarti Mas Skill 2 Skill Dakan Dulu Gini Doang Nih 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 Sekarang Njah Tapi Skill 2 Nya Udah Nga Ngeslo Ya Dihapus Efek Slow Biaya Mana Mana Nih Lebih Irit Jenis Demik Magic Demik Jadi Bisikal Demik Baru 50% Dari Cooldown Dikembalikan Jika Proses Aktivasi Terganggu Skill 2 Nya Juga Bisa Dicancel Jadi Kalian Hati Hati Yang Suka Maintain Dulu Kan Skill 1 Skill 2 Susah Dicancel Sekarang Sama Dicancel Berarti Pasif Yang Dia Sekarat Terus Raging Nggak Ngotak Udah Nggak Ada Guys Kemungkinan Kayaknya Bisa Buat Jangan Tapi Gak Tau Belum Dicopa Pemik 500 Tambah 250 Level 10 Damage Pada Physical Damage 10 Dari HP Target Yang Hilang Ini Mirip Mirip Execute 10 Dari HP Target Yang Hilang Misalkan Nyawa Nyawa Musuh 10 Rupu Terus Darah Tinggal 1000 Ada Tambahan 10 Dari 9 Ditambah 900 Ini Mirip Execute Oh Nggak Physical Damage 10 Dari HP Target Ini Yang Kemarin Yang Yang Terus Kemarin Ya Yang Lama Diganti Ini True Damage Sebesar 8% Dari HP Max Diri Sendiri Oke Jadi Ini Yang Lama Kisah Salah Baca Ini Yang Lama Terus Digantinya Ini True Damage Sebesar 8% Dari HP Max Diri Sendiri Baru Menimbulkan 50% Efek Sloss Selama 2 Detik Nah Ini Mekanisme Baru Oh Ini Juga Yang Lama Yang Yang Lama Nih Yang Lama 500 Plus 250 Ditambah 0,9 Attack Damage Jadi Fixed 400 Ditambah 150 Per Level Jadi Kalau Per Level Skill Apa Per Level Hero Kalau Misalkan Per Level Skill Ultimate Cuman Sampai Level 3 400 Ditambah 450 Cuman 850 850 True Damage Tapi Kalau Per Level Hero Ya Lumayan Sigi Lumayan Break Oke Ada Slow 50% Juga Buat Slow Selama 2 Detik Biaya Manus 150 Jadi 100 Ditambah 25 Per Level Ini Anggap Sama Fix Untuk Bug Yang Membuat Muncul Ketidak Konsistenan Antara Radius Demik Dan Efek Indikator Visual Oke Kita Lanjut Kognar Herald Of The Void Pasif Void Cleanse Waktu Efektif Aktivasi Saya Menggunakan Skill 1 Secara Otomatis Aktif Tiap 6 Detik Saya Menggunakan Skill 1 Secara Otomatis Aktif Tiap 6 Detik Skill 1 Eh Oh Jadi Kalau Kalian Habis Skill 1 Set Secara Otomatis Aktif Apanya Yang Aktif Tiap 6 Detik Anti CC Nya Kalian Di Hapus Efek Reduksi Demik Sebesar 10% Efek Kebal Kontrol Efek Dari Skill Pasif 20% Akselerasi Jadi 15% Akselerasi Durasinya Tetap 2 Detik Skill 1 Energy Diampus Efek Penghilang CC Skill ini Tak bisa Digunakan Saat Koknar Terkena Kontrol Effect Nah Jadi Pas Kalian Kena Stun Gak Bisa Pencet Skill 1 Kalau Dulu Kalian Disetun Apa Di Ulti DRC Atau Di Apa Apain Sama Orang Kecuali Super CC Tinggal Skill 1 Udah Lepas Sekarang Nggak Nggak Bisa Skill 1 Skill 2 Shock Wave Effek Skill Dihapus Effek Yang Mengurangi Culdown Skill 1 Sepenya 1 detik Per hit Yang Mendarat Baru Mengenyakkan Kontrol Effect Dari Dirinya Sendiri Dan Memberi Kekebalan Selama 0,5 Detik Water Oke Jadi Effek Anti CC Dari Skill 1 Dipindah Skill 2 Bonus 2% Movement Speed Dan 2% Redaksi Damage Saat Mengaktifkan Skill Bertumpuk Hingga 5x Dimana Tiap Start Meningkatkan Movement Speed Dan Redaksi Damage Sebesar 2% Skill 2 Tetap Bisa Di Start Sampai 5x Satu Stock Itu Dapat Bonus Movement Speed 2% Sama Redaksi Damage 2% Otomatis Kalau Kalian 5 Start Itu Kalian Dapat 10% Movement Speed Dan 10% Redaksi Damage Gitu Aktif Satu Kali Secara Otomatis Set 6 Detik Oh Jadi Skill 2 Ini Tiap 6 Detik Keluar Tiap 6 Detik Keluar Tanpa Kalian Harus Pencet Tapi Kalau Mau Pencet Manual Boleh Juga Penambahan Damage Pada Skill 2 Hantaman Yang Mendarat Menimbulkan Extra Damage 55 Detik Efek Ini Dapat Bertumpu Hingga 5x Oke Best Damage Damage Bertumpu Culldown Enggak Usah Dibahas Yang Gap Teng Oke Ultimate Chaos Protection Efek Skill Dihapus Sekarang Sudah Nggak Bisa Spam Skill 2 Ya Kalau Kalian Pencet Gulti Kalau Dulu Kan Kumpunya Skill 1 Gulti Cetas Skill 2 Dipicet Sekarang Nggak Bisa Efek Yang Mengubah Guldown Skill 2 Jadi Satu Ultimate Active Udah Tidak Bisa Efek Yang Meniadakan Biaya Mana Skill 2 Efek Baru Memberi Shield Pada Dirinya Sendiri Dan Kawan Oke Kalau Kalian Pencet Ulti Temenmu Dapet Shield Kamu Dapet Shield Anti CC Tetap Durasi Kawan 1 Detik Jadi 2 Detik Diri Sendiri 3 Detik Jadi 2 Detik Oke Jadi Selama Kamu Pas Pencet Ulti Tes Temenmu Ada Redux Anti CC Sama Dapet Shield 2 Detik Buat Dirimu Sendiri 2 Detik Jadi Sama 2 Detik 2 Detik Shield 500 Ditambah 500 Per Level Lumayan Serius Lumayan Buat nge-counter Hero yang Single Target Single Target Bagus nih Kayak Zata Siapa lagi Pokoknya yang Solo Kill Solo Kill Cetas Tapi Skillnya Area Aneh Berdigi Kripsi Sumpah Buat nge-counter Hero-hero Yang Area Tapi Demiknya Kebagi-kebagi Enak Tapi Kalau Kripsi Ulti Ada Jatahnya Sih Per Orang Gena Berapa Gitu Tapi Bisa Juga Ini Pake Top Boleh Juga Maksudnya Lumbur The Elemental Atar Design Oke Langsung Skill 1 Biaya mana 55 plus Nggak penting Dihapus Redaksi Damage Musuh Cooldown Dari 6 detik Jadi 12 Sampai 9 detik Ini lumayan Jadi Cooldown Anggepai Ditambah Ditambah 3 detik Di late game Ditambah 6 detik Di early game Jadi 2 kali Lebih lama Di early game Baru Mengempaskan Musuh Sekitar Musuh Yang bersentuhan Dengan Musuh Eh Musuh Yang bersentuhan Dengan Musuh Tersebut Juga akan Terlepas Ke udara Selama 1 detik Oh Area Tulis Saya Area Anjing Oke Oke Skill 2 Rampage Cooldown 10 Sampai 7 Detik Jadi 8 Sampai 6 Detik Oke Sedikit Pengurangan Pada Terjangan Biaya Mana Baru Redaksi Rasio Damage Sebesar 20% Oh Jadi Redaksi Damage Sekarang Ada Di Skill 2 Skill Satunya Kalau Dulu Kan Nge Nge Getak Musuh Cetak Diketak Kepalanya Terus Kalian Reduce 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 Damage Sekarang Diganti Jadi Skill 2 Yang Reduce Damage Penderjang Musuh Terus Reduce Damage 20% Skill 1 Yang Getak Bikin Lawannya Knock Ultimate Earth Splitter Menimbulkan Magic Damage Hit Pertama Dari Mas Sapainya Damage Over Time Minna Reaper Queen Skill 1 Wirling Sky Ini Yang Berbenguat Oh Kirain Semua Skillnya Oke Jadi Kalau Kalian Main Minna Itu Kan Ada Stakan Yang Putih 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 Terus Warna Kuning Nah Buat Yang Warna Kuning Ini Ini Ngereset Ini Gak Pake Mana Jadi Buat Skill 1 Yang Warna Kuning Ini Gak Pake Tapi Yang Yang Warna Putih 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 Stakan Itu Itu Kan Gak Harus Pake Skill 1 Jadi Kalian Bisa Cari Rame Rame Biar Dipukulin Meskipun Mana Habis Tunggu Stakan Penuh Itu Bisa Dipencet Jadi Gak Pake Mana Skill 1 Yang Berpenguat Skill 2 Deadside Biaya Mana 50 50 Sampai 100 Oke Skill 2 Ya Mana Gak Bocor Moran Technowish Oke Langsung Moran Menerima Physical And Magic Defense Selama 1,5 Detik Saat Normal Attack Menghantam Target Setaknya Penuh Setiap Normal Attack Mereset Durasi Efek Dan Sejumlah Stack Akan Berkurang Secara Berkala Stakannya Dari 8 Jadi 10 Kemarin Pertama Release Setakannya 10 Habis Itu Diner Jadi 6 Dibuff Lagi Jadi 8 Sekarang Dibalikin Lagi 10 Normal Attack Makin Pendek Dari Jarak 7 Meter Jadi 6 75 75 Meter Pendek Dikit Pendek Dikit Ya Interval Normal Attack 1 Detik Jadi 0 8 Detik Interval Normal Attack Ini Kayak Apa Ya Misalkan Habis Mukul Set Kayak Kayak Begini Dulu Kan Kayak Elsu Nah Itu Anggap Interval Normal Attack Kalau Interval Normal Attack Di Berpendek Otomatis Dia Sedar Makin Makin Cepet Tapi Harus Dibang Dengan Item Speed Juga Jadi Biar Najib Nhom Nge Ngokang Nge Gini Elsue Pun Kalau Kalian Pake Build 200% Attack Speed Tetap Abis Nged Mbak Bagi Begini Soalnya Interval Normal Tag Ini ini yang bikin meskipun heronya sama-sama archer hitamnya sama 200% attack speed kadang ada salah satu hero yang attack speednya lebih lambat dari yang lain meskipun build dan statusnya semuanya sama itu karena ini interval normal attack laffield paling cepat laffield interval interval normal attack laffield 0 damage normal attack 159 jadi 171 ditambahin ya lumayan fisikal dan magic defense 25 dalam kurung plus 2 per level hero oke skill 1 usai aktifasi Moran menerima life steal dan dig up usai aktifasi Moran menerima life steal dan 30% bonus movement speed selama 2 detik normal attack yang dilancarkan selama efek ini aktif akan menembakkan 20 root nah ini kan dari zaman dan bahulah pasif cooldown skill 1 Moran berkurang 0,5 detik saat normal attacknya menghantar musuh bonus efek life steal tetap diangka 15% Wow ini ini Moran sih boleh-boleh sih jadi cooldown skill satunya dari 9 detik itu jadi 4,5 detik sayangin terus tiap kalian mukul cooldownnya berkurang 0,5 detik sekali pukul kalau pakai skill 1 itu ada dua peluru berarti otomatis setiap kalian skill 1 set pukulan cooldownnya berkurang 1 detik ditambah lagi interval serangannya diperpendek otomatis Moran kalau bikin item attack speed nari juga life stealnya 15% nih cooldownnya cuma cuman segini kemungkinan bakal kepake Moran skill 2 swagger weh Moran menembakkan impact berets yang menimbulkan physical damage pada semua musuh dalam jangkauan impact berets memukul mundur musuh sekitar dalam air kecil di hadapan yang menemukan setelah selama 0,5 detik biaya mana 70 jadi 60 Oke Moran emang lumayan bocor guys mananya yang bikin bocornya bukan skill satunya sebetulnya skill skill 2 multi nya itu makan mana lumayan banyak tapi gini level skill aja 60 tapi radius aktifasinya dikurangin dari 8 meter jadi 6 meter Oke efek bonus pukul mundur dan stun musuh selama 0,5 detik lumayan cooldown 11 detik jadi 11 detik dikurangi 0,5 detik per level Ultimate Magnetic Storm Moran menembakkan granite langsung aja pesimik ditambah jadi 180 jadi 250 75 per level ultimatenya makin sakit cooldownnya lebih lama 5 detik radius ultimatenya digedein jadi lebih panjang lebih lebih panjangnya jarak ultimatenya lebih panjang radius aktifasi ultimate dipendekin dihapus musuh yang terpental karena ultimate oleh skill 2 akan terkena stun selama 1 detik ah sekarang combo yang biasa kalau main Moran ya ini ini musuh nih ini Moran biasa ultinya ditaruh di belakang musuh sini habis itu disorong pakai skill 2 cedar jadi musuhnya ini masuk ke ultimoran lagi biar stunnya nambah lagi man sekarang mekanisme itu udah dihapus jadi kalian nggak bisa pakai combo itu lagi guys misalkan kalian mau ulti langsung ulti ay mau stun langsung stun ay nggak usah pakai di aray di belakangnya terus disorong masuk udah nggak bisa ajak awi dragon scar larangan aktifasi sumat talent saat menggunakan skill ini larangan aktifasi talent flicker saat menggunakan skill ini talent lain musuh-musuh kan kalau kalian lagi pencet skill 2 sekarang udah bisa pakai talent lain kecuali flicker kalau dulu enggak bisa guys ultimate larangan aktifasi sumat talent saat menggunakan skill ini larangan talent flicker oke ultimate nya juga sama ya kalau kalian pencet ulti masih bisa ngepanish except put spring reward terserah kecuali flicker jadi awi skill 2 sama ultinya udah best udah bisa pencet talent kecuali talent flicker apa juga main awi talent flicker yang terbangsat kan dia open flicker seputlah ponis peningkatan performa betel pencil elegy apa sih baca nih soele kai elegy sembuh efek tola portasi dan normal attack berpenguatnya dan normal attack berpenguatnya itu sendiri memiliki sinergi yang begitu baik dengan skillnya sehingga dia oke normal attack interval serangan 0,8 detik jadi satu detik Oke dilematin dikit ya normal attacknya pasif soul divide normal attack berpenguat flicker aktifasi lebih lama apa sih Oh normal attack berpenguat klik aktifasi lebih lama nggak ngerti aku emang ini nama pasifnya tak apa ikin nama talent udah nggak tahu bonus attack speed sebesar 30% saya menggunakan skill dapat ditumpuk tiga kali berarti kalau kalian ulti skill 1 terus skill 2 ada pertambahan attack speed 90% pukul begini Oke juga Oke kita balik lagi ke jaman-jaman Paine Sweehender hijau ntar kita coba ya pas main di tiap skill itu nama text speed 30% bisa di 30% 30% persin persin persen anjing dapat ditumpuk tiga kali 90% mentok soal tiding bug yang menyebabkan tampil tampilan visual iron body tak dimunculkan baru ekstra 40% redaksi damage selama periode ini Oh jadi kalian pas skill 1 redaksi damage 40% langsung masuk cooldown masuk cooldown terus efek berakhir oke ekstra 0,2 detik pada durasi stun pas keaktifasi skill ini ini tak bisa menggunakan normal attack atau skill lain selama durasi ini Oke jadi pas kalian skill 2 set tuh nggak bisa langsung pukul ya nggak bisa langsung pukul ada 0,2 detik pada durasi stun pas oke 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 dapat dimengerti Ultimate our knowledge dihapus 50% redaksi damage selama proses aktifasi nah sekarang reduce damage nya ada di skill 1 ya jadi kalian pasti setan skill 1 ini ada reduksi damage 40% lain pas kalian ngeden pake ulti yang mundur dulu terus ngedas tuh gitu redaksi damage 50% nya dihilangin jadi pas ulti dibukulin mampus aja zip the speed demon atribut dasar adios normal tech nggak penting pengoran resistu normal tech normal tech lagi menimbulkan demi kebelakang sip oke zip menimbulkan magic damage area usah mengembung zip menerima 25% dusi damage usah mengembung oke jadi skill 2 nya sekarang udah nggak ngedemik ya dulu kalau aku main jungle zip itu aku farmingnya pakai skill 2 jadi aku pencet-pencet terus kalau misalkan nggak sampai ngeheasup creep atau nggak sampai ngeheasup hero itu cooldownnya cepet jadi aku main-mainin tuh skill 2 nya dulu ada magic damage nya nah sekarang udah dihilangin jadi kalau kalian pas-pas mengembung pakai skill 2 ada 25% reduksi damage eh skill 1 zip hack reduksi di resistance PC make damage over time normal tech tak lagi menimbulkan magic damage pada target oke biaya mana cooldown 6 detik jadi 5 detik skill 1 nya ditambah damage damage over time karena mickey maksudnya kalau kalian di skill 1 kan ada kayak benangan nah kalau benang itu nggak kalian putusin itu kalian kena damage terus kena DPS itu namanya di make over time damage seiring waktu kalau di masa Indonesia ini dari 75 jadi 100 plus 20 lah lumayan kalau kalau kalian kena skill 1 zip iku harus diputusin ya kalau kalian nggak putusin misalkan ini si hero ini yang yang sama-sama sama kamu kena kabel ini kena DPS juga masuk ke kamu jadi setiap kena skill 1 zip putusin dulu simet over time nya sakit sekarang bis demiknya juga sakit lain itu demiknya jadi kebagi di kalau ini kena demik satunya kena demik juga ya sih putusin skill 2 zip angry dihapus kemampuan menghisap keriputan sekarang zip nggak bisa reseh nggak bisa ngesepong keriputan eh dihapus terdeksi demik pada hero kawan selama proses penghisapan dihapus lagi mekanisme yang mengkonversi demik yang diterima hero kawan yang ada di dalam sih menjadi suit bagi kawan nah ini kalau kalian lagi misalkan ngesepong yang yang enak siapa ya ngesepong Ki misalkan ngesepong Ki ya kalian kan di buku ini ini akan ada dalam perutmu pas keluar demik yang kamu terima itu jadi silt-silt di HPnya Ki sekarang udah nggak bisa karena dihilangin mekanisme itu ini ada baru reduksi movement speed sebesar 50% saat sip mengembung jadi pas kalian mode makan orang makan orang mengembung dapat-dapat defendnya kan ini ini dan dapet defense 25% ya tadi ada dapat 25% reduksi demik pas kalian lagi mode kembung tapi muspit kalian dikurangin 50% ya nggak worth it sih kalau menurutku saat proses penghisapan penghisapan dibatalkan lebih dini sejumlah besar cooldown dikembalikan jadi 50% dari cooldown dikembalikan nah sekarang nggak bisa spam skill 2 lagi misalkan skill 2 kalian kurangnya 7 detik ya kalian pencet pencet skill 2 tapi nge-nge-nge siapa-siapa kalian cancel gitu kalian lepas kan itu harus ditahannya jadi cooldownnya jadi 3,5 detik kalau dulu kalian pencet skill 2 kalian nggak jadi cuman nggak sampai 2 detik aku satu detik berapa gitu jadi bisa dipencet-pencet terus gini Cet 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 untuk kawan 400 plus 80 level jadi 12% dari HP zip bertahan 3 detik berarti dapet shieldnya itu pas kalian nge-skill 2 temen doang pas temennya masuk kalian dibukulin pas keluar dia gak dapet shield shieldnya jadi 12% dari HP ship berarti kalian harus pake arkananya kalau mau main ship ya arkananya harus max HP cuman tengahnya gak boleh apa sih yang satunya yang isinya cuman max HP doang kalian gak boleh pake itu pasalnya pas kalian menggembung reduksi movement 50% jadi tengahnya tetap harus band of land atau enggak tengahnya guerilla dah boleh dah guerilla atau band of land pilih salah satu cooldown 10 sampai 0,6 10 0,6 level per detik jadi 12 oke cooldownnya ditambahin mana ya dikurangin ya percuma mananya dikurangin orang udah gak bisa disepang ultimate jibrol kecepatan awal 11 meter per detik jadi 12 meter per detik oke ultinya dicepetin dikit cooldownnya jika dikurangin 5 detik penyusuan balance ayah fluffy voice di buff skill 1 fog breaker efek slow 30% slow ditambah 1% per 50% slow nya ditambah dari 1% eh 1% per 50 MP MP ini magic power ya jadi 4% per level oh kalau dulu kalian mau slow nya parah itu kalian harus beli hitam magic power yang banyak-banyak biasanya orang itu kalau main main ayah ya hitamnya frosty revenge buried habis itu hop dikit sama ini buku yasin apa sih nama buku yasin aku lupa nama aslinya nah belinya itu tapi sekarang slow nya bukan dari 50% magic power lagi jadi kalian dibilang percuma beli item magic juga enggak juga sebetulnya sekarang slow nya dari level 4% per level jadi misalkan kalian skill 1 nya dinaiki sampe berapa level sih skill 1 skill 2 anggap aja 5 level ya berarti udah 20% iya 20% ditambah 30% berarti makin late game slow nya makin parah anggapannya guys tapi lebih enak yang ini kalau menurut skill 2 idle love shield 500 tambah 70 extra hp jadi 425 75 per level 055 magic power tambah 6% extra hp saat class utama kawan adalah assassin magia atau archer shield bertambah 50% oh jadi sekarang ayah lebih enak ditumbuhin sama hero yang class nya assassin magia atau archer kalau dulu kalau kemarin shield nya itu cuma tambah 50% kalau menaikin naikin selain hero tank nah sekarang nambah 100% shield ya gokil juga ultimate forest song efek percepatan saat memasuki unit kawan bonus movement speed sebesar 40% ditambah 1% tiap 50 mp efek ini berkurang jadi 20% dalam berarti kentermin efek oke nampak lubu ini yang dinur parah banget guys lubu ini kalau menurutku move nya parah 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 pasif martial master produksi cooldown skill 2 saat normal pack skill nya menghentang musuh tak lagi berlaku untuk tower dan efek ini berkurang 50% saat mantap crit dan keriputan oke jadi gue jelasin ya kalau kalian pakai lubu itu biasanya aku naikin skill 2 ini lubu lamanya gue jelasin kenapa aku naikin skill 2 karena tiap lubu mukul cooldown skill 2 ini berkurang 1 detik tiap pukulan nah itu juga berlaku kalau kalian mukulin tower sama mukulin creep jadi ke jungle ngapa-ngapain itu enak nah sekarang cooldown skill 2 nya kalau kalian mukul tower dan creep ya kita lagi bergantung tower dan efek oh enggak kalau kalian mukul tower itu gak ngurangin cooldown skill 2 nya tapi kalau kalian mukul creep sama creep itu masih bisa cuman nguranginya cuma 0,5 detik kan dikurangin 50% jadi kalian otomatis misalkan mau main lubu jungle juga agak lama karena cooldown skill 2 nya cuman berkurang 0,5 detik tiap hit terus ultimate conqueror ini yang last till 100% kemulian HP saat normal attack skill nya menghantam musuh tak lagi berlaku untuk tower dan efek ini berguna 50% saat mantap kit dan skill hutan nah ini ini juga parah banget guys ini biasanya kalau aku sekarang posisi creep sudah masuk tower musuh aku pakai ultimate buat mukulin tower selain lebih cepat hancur tower nya itu bisa buat ngisi darahku jadi bisa life steal di tower lu buah sama kill group nih setahapun yang bisa life steal di tower nah sekarang udah gak bisa karena ya itu di nerf nya parah banget nah terus kalau kalian ngepukul creep atau creep hutan kan kalau pakai ulti life steal nya 100% itu di nerf 50% otomatis kalau kalian sekarat habis perang terus ada ulti pengen ngisi darah di creep itu udah susah guys kalian harus recall jadi gak ada lagi nih lu buh kok recall udah gak ada lagi nih mesti recall 50% doang oke lanjut ke torne silent disenter silent disenter kill 2 excite percepatan saat menghantar musuh dengan normal attack 30% selama 2 detik jadi 20% selama 1 detik gak terlalu lah ini anet the diviner nerf oke memang terlalu kuat kalau menurutku anet pengurangan cooldown pergerakan dan pemulihan mana bisa 20% oke skill 1 gas force slow bisa ditumpuk berarti kalau misalkan ada tulisan bisa ditumpuk kemungkinan skill 1 nya dikeluarin belum selesai muter-muter bisa keluar lagi skill 1 nya kayaknya sih oke warrior ya the arch angel buff pasif divine punishment jumlah pemulihan 110 terus gak gak terlalu gak terlalu ini cuman itu loh kalau kalian goyang pake warrior lawannya kena 3x damage 3x start kalian dapet pasif kayak ngeheal diri sendiri cuman ini gak terlalu berasa sih terlalu berasa lah omega 6 buff anti-design skill 2 fayda tech single damage 0,2% tech damage 1% dari hp max diri sendiri gak penting banget damage growth strike oke ini gak penting ya ignis pasif secret flame bonus damage normal attack 24 setiap setiap cuman damage doang pasifnya fire crash sama juga damage ultimate holy embers cooldown oh cooldown nya jadi fix 24 detik kalau dulu late game 24 dikurangi 4 detik perasaan kalau dulu berarti kalau late game bisa sampai cooldown nya sekitar cuma 16 detik oke tara di buff skill 1 colossal smash cooldown colossal smash berkurang 1 detik saat tara mengantam hero musuh dengan normal attack ini waktu aku jelaskin lubu tadi yang skill 2 lubu ini sama nih jadi kalau sekarang kalian main tara skill 1 buat masuk pukul 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 ntar bisa lompat lagi tiap 1 normal attack bakal berkurang cooldown 1 detik jadi kalian bisa pukul 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 lompat pukul 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 lompat oke oke ini mode-mode baru yang gak penting kita gak usah bahas guys ya oke thank you sudah menemani membahas patch note di tanggal 24 Januari see you next streaming bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax